Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Mr. Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Pada video kali ini, saya mau melakukan versus gaming yang cukup banyak direquest oleh teman-teman gadget yaitu versus antara ini dia Infinix Hot 12 Pro melawan Infinix Hot 12 yang biasa Jadi untuk harganya, kebetulan di kedua smartphone ini sekarang sangat tipis ya yang dimana untuk Hot 12 Pro ini dikisaran Rp 2.200.000 sedangkan untuk Hot 12 yang biasa dikisaran Rp 2.000.000 jadi bedanya hanya sekitar Rp 200.000 aja Kemudian untuk spesifikasinya, yang pertama untuk Hot 12 Pro dia menggunakan chipset dari Uni SoC T616 dengan RAM 8GB dan internal di 128GB Jadi untuk di Hot 12 ini spesifikasinya menggunakan chipset dari Mediatek yaitu Mediatek Helio G85 dengan RAM 6GB dan internal di 128GB Jadi di sini versus antara Uni SoC T616 sama Mediatek Helio G85 Kemudian untuk yang seri Pro ini juga diuntungkan dengan RAM-nya yang 8GB sedangkan untuk Hot 12 yang biasa, ini RAM-nya di 6GB Tapi untuk Hot 12 yang biasa, dia ada RAM virtual hingga 5GB sedangkan untuk yang Pro ini tidak ada memori virtualnya Kira-kira mana yang lebih powerful kalau kita gunakan gaming? Untuk tujuan jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Versus Untuk pengaturan, di sini internet menggunakan mobile data kemudian brightness, saya set maksimal begitu juga dengan suaranya, maksimal juga Untuk layar, saya set screen refresh rate di 90Hz dan baterai sekarang ada di 100% Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama Game yang pertama adalah COD Mobile Mode Multiplayer Untuk grafik, cukup disayangkan di kedua smartphone hanya support sampai grafik medium dengan frame rate high Dan pada tes kali ini, saya set di grafik maksimalnya Untuk gameplay, ternyata cukup saya rasakan perbedaan antara Hot 12 biasa dengan Hot 12 Pro Gameplay di Hot 12 biasa terasa lebih lancar dan halus daripada Hot 12 Pro Di versi Pro, ini malah gerakannya agak rendet-rendet tidak selancar di Hot 12 yang biasa Untuk rata-rata fps, tentu di Infinix Hot 12 biasa dapat rata-rata yang lebih tinggi yaitu di 58,7 fps Sedangkan Infinix Hot 12 Pro dapat di 40,4 fps Kalau kita lihat grafik fps-nya di sini Hot 12 biasa lebih stabil daripada Hot 12 Pro Untuk Hot 12 Pro, fps-nya ini sedikit naik turun Sehingga di sini tentu gameplay di Hot 12 biasa lebih unggul daripada Hot 12 Pro Walaupun ya 40an fps itu juga sudah cukup playable Untuk suhu di sini Hot 12 Pro sedikit lebih adem karena maksimal ada di kisaran 45 derajat celsius Sedangkan Hot 12 biasa ada di 46 derajat celsius Setelah bermain COD Mobile sekitar 37 menit Baterai di Hot 12 Pro sedikit lebih awet dengan berkurang sebesar 7% dan di Hot 12 biasa berkurang 8% Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk suhu Infinix Hot 12 Pro terasa cukup panas dengan sumaksimal ada di kisaran 48 derajat Celcius, sedangkan untuk Hot 12 biasa hanya di kisaran 44 derajat Celcius. Setelah bermain FX Legends sekitar 36 menit, baterai di kedua smartphone sama-sama berkurang di 11%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa 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 Sampai jumpa